Nanti kita hitung, profitnya berapa? Pelanggannya mau cuma 7 pasang Tapi yang rame biasanya bisa sampai berapa? 35-37 35-37 lho sehari Tinggal kalikan aja Tring-tring-tring Hai, Laundry Brothers Indonesia Jumpa lagi dengan saya, Apik Limadia Oke teman-teman, kita masih ada di kota Palembang Hari ini di tanggal 16 Februari Kita berkunjung di satu tempat Di daerah Palembang juga Ini ada laundry yang keren banget Di sini banyaknya adalah laundry cuci saja Jadi yang rame di sini Konsepnya adalah laundry cuci basah Nggak pakai, dikeringin Banyak banget katanya Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol Dengan owner-nya yang ada di sini Dengan Bu Nova Seperti apa sih konsepnya? Dan menjalankan sejak kapan? Konsep ini bisa dijalankan Tanpa panjang lebar Kita sudah ketemu dengan owner-nya di sini Apa kabar ibu? Baik, Pak Baik Nah, ini adalah Bu Nova Mungkin bisa perkenalan dulu, Bu? Saya Nova Ariari Saya di sini sebagai perolah Atau adik dari yang punya laundry Urubang Coin Laundry Urubang Coin Laundry ini bertepatan di Canton City Canton Canton City Oke Teman-teman yang di daerah Palembang sudah tahu Canton City Comment-comment di bawah ini Nah, ini kan ketemu Bu Nova Terima kasih atas waktunya, Bu Kita sharing-sharing Bahkan mungkin buka-bukaan Kenapa laundry-nya ini kok cuci aja? Karena tadi saya lihat di sini Coba dilihat, teman-teman Ini banyak cucian Ini ternyata cuma cuci saja Tanpa dikeringin Tanpa seperti itu ya? Tanpa Tanpa dikeringin Iya Kenapa, Bu, kok bisa seperti itu? Karena di sini kan rata-rata perumahan ya Rumahan di sini itu PDAM Mereka rata-rata pakai PDAM Terus yang PDAM-nya itu enggak terlalu ini Enggak bagus atau sering mati-mati gitu ya Iya, mati-mati gitu Terangkan airnya dari sumur itu jelek Oke Nah, jadi mereka solusinya ya di sini Cuci basah Jadi mereka tinggal jemur aja di rumah Iya, jadi seperti yang disampaikan Bu Nova Bahwa di sini laundry-nya sebagian besar adalah cuci basah Iya Berapa persen, Bu, dari omset yang ada? 75 Sekitar 75 persen? Iya Lebih dari setengah cucian atau omset yang ada di sini Rata-rata adalah cuci basah Jadi enggak perlu dikeringkan Jadi mungkin kalau kita hitung-hitung Nanti kita akan nanya omsetnya berapa? Memang omsetnya enggak kelihatan gede Tapi secara profit gede banget Boleh ya, buka-buka nanti ya, Bu? Iya, boleh Oke, kita lihat di sini cuciannya adalah seperti ini Ini, nah, ini basah ini teman-teman Ini, berat sekali Dan per lot ini adalah 7 kilo ya maksimal Iya, 7 kilo 0 sampai 7 kilo Jadi kalau orang bawa cucian misalnya 8 kilo, 9 kilo Dianggapnya 2 lot ya? 2 lot Dianggap 2 lot Jadi seperti ini Nanti mereka akan jemur di rumah atau setrika di rumah Tapi ada konsep di mana Nyuci di sini Jemurnya di rumah Ngetrikanya di sini lagi? Iya, ada 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 seperti itu Biasanya kan pengen ngirit, udah lah Nggak usah ngeringin di sini dan sebagainya Padahal seperti kita lihat di sini teman-teman Ini kita bisa lihat Di sini sambil kita lihat Ini ada harganya Nah, di sini Urban Coin Laundry Nah, ini ada harganya Cuci basah itu 12 ribu rupiah Ini 12 ribu 0 sampai 7 kilo Jadi kalau cuciannya masih di bawah 7 kilo Harganya 12 ribu Kalau mama cuciannya 8 kilo, 9 kilo Dianggapnya 2 lot Itu cara mencuci konsep lot ya Iya Nggak ada konsep kiloan Bu Ditimbang 1 kilo, 2 kilo gitu Nggak ada Tidak ada Tidak ada Dan pelanggan tahu seperti itu Tahu Jadi di sini nggak ada cuci boneka, sepatu gitu Ada Ada juga? Iya, boneka ada Tapi sepatu belum Sepatu belum? Iya Oke Nah, sejak kapan Bu Konsep laundry load itu berjalankan? Apakah sejak pertama buka atau gimana? Sejak pertama buka Sejak pertama buka sudah seperti itu? Iya Awalnya itu 5 kilo Ini kan muatnya 5 kilo ya Oke, ini mesin ini Iya Muatnya 5 kilo Tapi pelanggan itu banyak memprotes ke dikitan Pak 5 kilo itu Iya Dulu harganya 10 ribu Per? Per 5 kilo Per 5 kilo 10 ribu Cuci aja? Iya, cuci aja Oke Tapi mereka pikir 5 kilo itu ke dikitan Terus ke dikit Jadi tambah lagi 2 kilo Jadi dimaksimalkan 7 kilo Iya Terus berhubung gas naik Kita naikin lagi Jadi harga 12 ribu 12 ribu Nah, kayak gitu Pelanggan nggak ada masalah Nggak ada Padahal nyuci aja kan nggak pakai gas Bu Nah, iya Untung menutupi yang cuci kering Yang cuci kering Oke, teman-teman Kita lihat di sini Apa yang disampaikan oleh Bu Dova tadi Bahwa sebelumnya harganya 10 ribu Untuk per 5 kilo Terus akhirnya banyak yang protes Per 7 kilo dong Akhirnya per 7 kilo Akhirnya naik harga 2 ribu rupiah Menjadi 12 ribu per load Iya Nah, seperti kita lihat di sini Kenapa sih konsepnya 7 kilo? Karena kita pakai MyTek MLG22 Iya 4 stek Ini memang kapasitas yang disarakan adalah 7 kilo Maksimal Biar ngeringin itu nggak lebih dari 1 jam Jadi kalau 7 kilo paling 60 menit Sudah kering ya Bu? Atau 50 menit sudah kering Jadi seperti ini Ini nggak terlalu penuh banget Ini bisa dilihat di sini Nggak terlalu penuh banget Nyuci-nya pun Biar nggak terlalu penuh banget Jadi nanti ada pembatasnya Kalau maksimal 7 kilo Nah, ini adalah mesin full komersial Dari MyTek Tipenya MLG22 Jadi seperti yang di video Youtube sebelumnya Kita itu ada mesin home appliance Ada mesin yang komersial Ada yang full komersial Di atas ke bawah ini komersial Nah, Urban Coin Laundry yang ada di Canton ini Ini juga full komersial Iya Dari 2019 ya Iya Sudah buka dan langsung rame seperti ini Iya Mas Buka Jadi nggak perlu ngedukasi lagi Nggak Terus dulu promo awalnya seperti apa? Unova Itu waktu pertama kali berapa ya? Harganya murah dulu ya? Oh, dimurahin dulu Biar orang nyoba Iya Oke Jadi pas sudah jalan Jadi masuk ke harga Rp10.000 Rp10.000 bertahan sampai berapa lama bu? Harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 itu Rp12.000 itu baru ya? Tahun kemarin Oh, tahun kemarin Waktu gas naik Rp22.000 itu Gas naik Iya Mulai itu ya Jadi gas di sini berapa harganya? Rp12.000 Rp220.000 Rp220.000? Jadi teman-teman kemarin kan saya ke Papua juga Gas itu pernah menyentuh Rp300.000 sampai Rp350.000 Rp12.000 Jadi beruntunglah teman-teman kalau masih harganya Rp200.000 Iya Oke, terus kita bisa melihat jam kerja jam berapa lama bu? Di sini Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Sampai jam 8 malam Iya Pegawai berapa? Dua Pegawai cukup dua teman-teman Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam Pegawai cukup dua Iya Dan kayaknya santai-santai aja Adem-adem aja ini sudah selesai semua Cucian banyak segini Sehari bisa dapat berapa lot bu? Di sini Minimal 20 20 lot Paling minimal Paling rame hari apa bu? Biasanya Sabtu Sabtu? Kalau enggak hari kerja, Senin Senin itu rame juga? Iya Oke Tergantungnya nih Kamis ini juga termasuk Oh enggak tentu ya Enggak tentu rame Karena setahu kita biasanya weekend itu rame Jadi ini ternyata enggak harus Sabtu Hari Senin pun hari Kamis seperti ini juga rame Atau mungkin gara-gara karena kita syuting ya di sini Enggak 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 dikasih tahu Dan ini dadakan teman-teman Dadakan Tadi dibantu oleh Mbak Widya kontak-kontak Bisa Oh ya sudah boleh Mohon izin ya Bu Fanny Karena Bu Fanny lagi Bu Fanny Bu Fanny ya? Iya Oh Bu Fanny Mohon maaf Bu Fanny karena enggak di sini Iya Jadi ternyata didampingin oleh Bu Nova Iya Oke Pemiliknya dokter di sini Iya Iya Bu Fanny dokter Itu kakaknya Kakaknya Bu Nova ya Iya Terima kasih Keren sekali Ada berapa cabang Bu? Londri ini Baru satu Baru satu ini aja Ada 2019 Iya Keren Kita lihat-lihat lagi Sekelilingnya Tanpa nota gratis Kita ada tulisannya Iya Packingnya simple Pakai kipas angin aja Enggak perlu pakai AC Iya Kita lihat ke belakang Kita lihat ke sini dulu Nah ini ada setrika Bu Iya Ini setrika Kamis sore Sintia cuci setrika Wah ada juga yang nyetrika ternyata Tadi yang cuci-nya di sini Jemurnya di rumah Nyetrika di sini lagi Iya Terus ini plastik apa Bu? Ini plastik dari pelanggan Pelanggan? Iya Bekas Plastik bekas? Jadi misalnya orang bawa 7 kilo Baju Itu kan bawa plastik ini Iya Terus nanti pada waktu dia pulang Dikanti plastiknya dengan yang baru Iya Deterjen dari pelanggan juga? Dari kita Oh dari kita Jadi 12 ribu itu sudah termasuk deterjen Sudah termasuk plastik Sudah termasuk tenaga manusianya Yang lipetin Eh gak perlu lipetin ya Cuma masuk-masukin aja ya Nanti kita hitung Profitnya berapa Oke kita lihat ke belakang di sini Ini adalah instalasinya Iya Kita lihat di sini instalasinya Pakai gas Belum sentral gas Jadi gasnya masih di paralel Atau di seri ya Seperti ini Langsung dimasukkan ke tabung gas Jadi ada 4 dryer Dimasukkan di dalam satu gas ini Terus ini coba kita lihat Gak perlu panas-panasan Ada tukang setrika Adung ya Bu Nafa ya Adung di sini Kita gak berkeringat Biasanya kalau londri-londri kilauan Atau londri ekspres yang banyak setrikanya Ini kegiatannya pasti banyak Ini gak perlu Perlu yang aneh-aneh Perlu yang aneh-aneh Simpel Jadi cukup lantai satu aja Jadi gini teman-teman Kalau memang konsepnya cuci lipat Atau konsepnya cuman cuci aja Tanpa ngeringin Ruangan cuman cukup di bawah aja Ruangan setrika ada di belakang sini Tapi setrikanya jarang Karena ngelipatinya langsung di depan Kita lihat di depan Yes Tadi kita sudah dengar sendiri Beberapa pelanggan yang datang kesini Ada yang ngambil Ada yang naruh cucian Bu Nafa tadi bikin nota Nah simple banget bisnis ini Gak yang pusing-pusing Bebas komplain ya Bu Carang komplain ya disini orang-orang Iya Carang komplain ya Apa gak boleh komplain disini Boleh Oh boleh komplain Pernah ada komplain Bu disini Iya Komplainnya apa biasanya Komplainnya dari segi deterjen Deterjennya kenapa? Ini awalnya kita kan pakai Merk satu Ganti lagi Sama yang merek lain Awalnya itu kan yang kedua itu Yang merek yang kedua itu Mereka pakaiannya masih agak Mau apa keringat kayak gitu Oke Mau apa Gak mau keringat dan sebagainya Jadi kita ganti lagi Dari yang sekarang Oke Siap Oke Narik-narik Jadi kesimpulan yang bisa Saya tarik dari sini adalah Yang pertama adalah Komplain tadi karena apa Karena deterjennya Jadi karena ini konsepnya cuci Rasah Rasah Jadi mereka sangat mengandalkan yang namanya deterjen Iya Dan ini gak perlu pakai softener ya Bu Enggak Gak perlu pakai softener Jadi deterjennya harus yang soft Yang netral baunya Jadi pernah ada komplain masalah Masih bau apa Masih Ya masih ada deterjen yang nempel Misalnya sebagainya Ya pasti harus dicoba dulu Pakai deterjen yang benar-benar aman Karena setelah dicuci Rata-rata ditinggal di sini Gak langsung diambil Kalau deterjennya Bilasannya gak bagus dan sebagainya Atau deterjen yang gak larut sempurna Akhirnya menimburkan bercek di pakaian Karena habis ini pasti dijemur Yang kedua adalah Poin yang bisa kita lihat dari sini Peluangnya ada di mana Di posisi yang Susah air Jadi airnya Gak ada Atau airnya kotor Air tanahnya kotor Gak bagus airnya Terus kadang pumpnya mati Iya Nah kalau pump BDAM Biasanya Ada jam-jam tertentu mati Atau Langka lah Misalnya seperti itu Akhirnya Londri seperti ini dicari Dan yang ketiga Panas mataharinya Terik banget di sini Kalau masih banyak hujan Kayaknya mereka gak mau deh Cuci-cuci basah aja Pasti sekalian ngeringin Tapi karena di Palembang ini Ini panas teriknya luar biasa Mereka cungur dulu di rumah Tapi kalau malesnya terika Dia pasti balik ke sini Jadi proses yang kita lakukan Sebenarnya ada cuci basah Sama yang namanya setrika saja Tapi bisa juga kita tawarkan Kalau memang omset pengen dinaikkan Ya cuci lipat aja Sesimpel itu Karena lipat-lipat bisa di sini Tapi ternyata 75% Pelanggannya mau Cuman cuci basah Ya Oh keren Luar biasa Teman-teman bisa hitung sendiri Kalau per hari Kurang paling jelek adalah 20 lot Ya Yang hari yang rame Biasanya bisa sampai berapa? 35-37 35-37 lot Sehari Tinggal kalikan aja Tring-tring-tring-tring Sekarang cukup dua Sama pengelola Bu Nova satu Gitu aja teman-teman Sesimpel ini bisnis ini Jadi Kita bisa melihat di sini Bahwa bisnis cuci basah Sangat berkembang Di market yang sesuai Oke Gitu ya Kalau boleh tahu ini Sewa tempat ya Bu? Enggak Atau munik sendiri? Punya sendiri Oh punya sendiri Jadi Kadang kalau punya sendiri Kadang gak mikir Udah lah sewa tempat Gak perlu lagi deh Oke Terima kasih banyak Bu Nova Atas waktunya Sharing-sharingnya Sama-sama Kami boleh buka-bukaan di sini Iya Mudah-mudahan semakin berkembang Iya amin Pelayanan kepada pelanggan Lebih baik lagi Setelah nonton ini Semoga Banyak pelanggan yang datang Ke Urban Laundry Dimana ini? Canton City Canton City Oke Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Semoga dapat inspirasi Semoga dapat insight Dari bisnis laundry cuci basah ini Saya Api Primadia undur diri Dan saya Nopak Ariyani Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih